5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Selamat datang di channel youtube Kak Citra Apa kabar nih adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat dan siap untuk belajar ya Nah hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 4 Kita belajar di tema 4 berbagai pekerjaan Sub tema 1 jenis-jenis pekerjaan pembelajaran yang kelima Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat Banyak cara yang dilakukan oleh pelukis untuk mencari inspirasi Salah satunya adalah dengan mengamati kegiatan dan peristiwa yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari Nah adik-adik ada jenis pekerjaan yaitu pelukis Nah pelukis itu sebelum melukis biasanya mencari inspirasi untuk bahan lukisannya Nah salah satunya itu bisa dilakukan dengan cara mengamati kegiatan atau peristiwa yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari Ayo adik-adik siapa diantara kalian yang ingin menjadi pelukis Ya mungkin ada yang ingin menjadi pelukis atau ingin menjadi yang lain ya adik-adik ya Mungkin ada yang ingin menjadi dokter, polisi dan lain sebagainya Amati berbagai pekerjaan yang kamu temukan di lingkungan sekolahmu Lalu tuliskan jenis pekerjaan beserta kegiatan yang terkait dengan pekerjaan tersebut pada tabel berikut ini Adik-adik bisa mengamati lingkungan sekolah, bisa mengamati lingkungan rumah kalian Lalu tuliskan jenis pekerjaannya apa dan kegiatannya apa Nah kalian bisa tuliskan seperti di tabel ini Misalnya oh jenis pekerjaannya adalah guru, kegiatannya mengajar Ada jenis pekerjaan penjaga sekolah, oh kegiatannya membersihkan lingkungan sekolah, menjaga keamanan lingkungan sekolah Nah disini Kak Citra punya contoh yang bisa kalian lihat adik-adik Di lingkungan sekolah misalnya ada kepala sekolah Kepala sekolah itu tugasnya menyusun kurikulum, kalender pendidikan dan kegiatan pembelajaran Memantau sekolah seperti itu Lalu di sekolah itu biasanya juga ada tenaga administrasi Itu untuk mengurus administrasi di sekolah Lalu ada jenis pekerjaan sebagai petugas perpustakaan Nah itu tugasnya apa kegiatannya Melayani siswa dan guru yang berkunjung ke perpustakaan Mungkin kalian bisa sebutkan yang lain Misalnya dokter Oh dokter itu kegiatannya Memeriksa pasien dan memberikan pengobatan kepada pasien Itu mungkin pekerjaan yang ada di sekitar kalian adik-adik Jadi kalian bisa sebutkan ya Macam-macam atau jenis-jenis pekerjaan yang ada di lingkungan kalian masing-masing Pilihlah salah satu pekerjaan berdasarkan tabel di atas Nah kalian bisa memilih satu pekerjaan yang kalian tuliskan tadi Kemudian kalian bisa gambarkan pekerjaan tersebut beserta kegiatan terkaitnya Nah disini kalian belajar menggambarnya adik-adik Misalnya kalian tadi menyebutkan dokter Nah kalian bisa menggambar dokter Nah kegiatan dokter apa misalnya Lalu kalian kalau menulis misalnya pilot Nah mungkin di sekitar kalian ada tetangga kalian yang menjadi pilot Kalian bisa menggambar pilot Dan lain sebagainya ya adik-adik Misalnya kalau guru ya gambar Guru yang sedang mengajar Boleh adik-adik Kalian gambar ya di buku gambar kalian masing-masing Sebelumnya kita telah mengenal berbagai kegiatan ekonomi Dan pekerjaan yang terkait dengannya Kita akan menggali informasi lebih lanjut Tentang kegiatan ekonomi yang ada di sekitar kita Serta pekerjaan yang terkait dengan kegiatan ekonomi tersebut Nah disini Menggali informasi dari berbagai sumber adalah salah satu cara Untuk mengetahui sesuatu secara lebih lengkap adik-adik Kamu akan menggali informasi lebih lanjut Tentang berbagai kegiatan ekonomi yang terdapat di sekitarmu Serta kegiatan ekonomi yang terkait dengan kegiatan ekonomi tersebut Nah disini Kak Citra punya contoh Kegiatan ekonominya Misalnya ada warung makan Nah pekerjaan di dalam warung makan itu apa saja Oh ternyata di warung makan itu ada pelayan Ada kasirnya Ada kokinya Atau ada tukang masaknya Nah Kalau misalnya kegiatan ekonomi di mana lagi Kalian bisa sebutkan Disini Kak Citra bisa beri contoh Kegiatan ekonomi jasa catering Nah pekerjaan apa di dalamnya Oh ada tukang masak Ada sopir Ada tukang pengantar makanan Penyaji makanan Lalu ketika kita pergi ke bank Ke pasar Pekerjaan apa yang ada di dalamnya Contohnya kalau ke pasar Ada pedagang Ada kuli angkut Ada penari restribusi Ada tukang parkir Dan lain sebagainya Kalau kegiatan ekonomi di bank Misalnya ada kasir Ada marketing Ada customer service Ada cleaning service Ada satpam Jadi ternyata di tempat-tempat ekonomi Kegiatan ekonomi berlangsung Itu ada pekerjaan di dalamnya Ada lagi disini kegiatan ekonomi di pabrik sepatu Nah pekerjaan apa yang ada di pabrik sepatu Misalnya orang yang menjadi quality control Quality control itu apa toh Kak Citra? Politik control itu orang yang menguji Apakah kualitas dari sepatu itu bagus atau tidak adik-adik Lalu di dalamnya ada karyawan Ada satpam Ada tukang parkir Dan lain sebagainya Kalian bisa sebutkan kegiatan ekonomi Misalnya di mal Di terminal misalnya Kak Citra Bisa Kak Citra? Bisa Nah pekerjaan kalau di terminal apa? Oh ada sopir Ada pedagang Dan lain sebagainya Demikian tadi adik-adik pembahasan kita Di mata pelajaran tematik kelas 4 Tema 4 Subtema 1 Pembelajaran yang kelima Semoga video pembelajaran ini bermanfaat ya Untuk adik-adik semuanya Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra Selanjutnya Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Jangan lupa tekan loncengnya